Hai assalamualaikum buat teman-teman semua apa kabar nih di hari minggu ini semoga semua baik-baik saja ya dan saya juga Alhamdulillah baik-baik saja dan di hari minggu yang cuacanya cukup cerah ini saya menyempatkan diri untuk mengotak-ngatik lagi tanaman dan taman kecil di halaman rumah saya sudah sejak lama nih saya kepengen mengganti pot tanaman gantung yang kelihatannya sudah pada mau pecah-pecah sama udah jelek deh pokoknya nah seperti ini kan sebenarnya bukan pot khusus untuk tanaman gantung potnya itu pot biasa cuma saya kasih kawat pot supaya tanamannya epotnya maksudnya bisa digantung tapi kelihatannya jadi jelek ya tidak serapi kalau kita langsung menanam tanaman gantungnya di pot yang khusus buat tanaman gantung ada sekitar lima pot nih yang mau saya reporting udah saya turun-turun ini ke bawah dan nanti akan tanaman saya reporting ke pot-pot baru yang memang sudah saya beli beberapa waktu yang lalu ini ada tanaman epis ya Nah ini nih pot-pot buat tanaman gantung nanti buat reporting saya sudah beli sebanyak enam pot lima pot berwarna putih nih lihat seperti ini enaknya kalau beli pot gantung itu sebenarnya bisa juga dijadikan pot biasa tinggal kita copot tali gantungannya itu ada satu yang berwarna terakota sengaja saya beli satu buat pemanis saja biar variatif warnanya pot gantung dengan ukuran dan desain seperti ini harganya kalau tidak salah 12 ribuan ya perpis nah ini saya tinggal bongkar saja tanaman gantung yang akan saya pindahkan ke pot yang baru dan karena media tanamnya ringan jadi pas kita angkat atau bongkar dari pot lama itu mudah sekali karena ringan untuk selanjutnya ya saya tinggal masukkan ke pot gantung yang baru Nah hasilnya seperti ini mudahkan dan kalau ternyata media tanamnya dirasa masih kurang kita tinggal tambahkan saja di samping-sampingnya di pinggir-pinggirnya nih lihat sudah jadi semuanya ada lima pot Hai dan ini tanaman-tanaman yang saya reporting ini ada bunga episya ada liliparis ada pilo apa tuh ya pilo lemon Tradescantia zebrina sama yang paling ujung sana juga sama episya juga enak banget ya kalau mengurusi tanaman itu masih di pagi hari seperti ini udaranya masih terasa sejuk mataharinya juga belum terasa panas terus sesekali masih terdengar cicit-cicit burung nah ini dia deretan pot gantung yang sudah siap untuk dikembalikan lagi ke gantungannya ini saya sudah gantungkan lagi ke gantungan asalnya tadi dan sekarang kelihatan lebih rapi kan dari ujung ke ujung tingginya dan panjangnya tali gantungan tidak jomplang seperti sebelumnya desain potnya juga tanah seragang jadi kelihatan lebih manis dari ujung ke ujung rata semuanya tidak tidak ada yang pendek tidak ada yang terlalu panjang seperti sebelumnya buat teman-teman semua yang sudah menonton terima kasih banyak ya sudah menemani saya di akhir pekan ini di hari minggu yang cerah yang memberikan semangat baru untuk tetap berkebun happy gardening ya buat teman-teman semuanya sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya buat yang baru berkunjung jangan lupa untuk subscribe like dan comment selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati